all together is good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again hi guys welcome back to my channel cahayaske guys kali ini guys aku bakal ngasemasi cara membuat baju baru di sakura school simulator langsung kita mulai nah pertama-tama kita ganti dulu guys bajunya untuk baju disini bebas kalau aku mau menggunakan pakaian casual wear tiga yang ini ya guys terus kita jangan lupa beri warna untuk warna disini aku pilih warna biru terus ini warna putih nah kalau udah kalian tinggal ke rumahnya si boy deh nah kalau udah kalian dirumahnya si boy disini boynya harus menggunakan pakaian ninja seperti ini ya guys nih terus kalau udah kalian udah pakaian pake ninja ini ya pake ninja bajunya kalian bisa langsung tap riri tap riri hold hand clone action deketin si riri pausu sampai muncul tombol tap lalu kalian tinggal pencetak dan pencet hot hand action klonnya dimatikan dan kalian bisa langsung ganti karakter ke si riri nah ini otomatis langsung ada dua riri ya guys disini kita deketin riri pausu ya terus kita tap kita puji baru kita komitmi biar dia tuh mau kita ajak gitu loh guys mau kita komitmi kalau kita nggak puji dia nggak bakal nggak mau nah terus disini kita pencet logo baju itu gambar baju gitu terus kita pilih pakaian kickbosser nah ini ya kickbosser ya terus kita tinggal beri warna warna disini bebas kalau aku pilih warna biru nah kalau udah disini langsung kita ke item wrap funitur jabuton siapkan dua jabuton untuk riri palsu dan riri asli ya guys kalian duduk tunggu riri palsu duduk nah ini emang agak lama nah kalau udah riri palsu duduk ya seperti ini kalian bisa langsung berdiri deketin riri palsu talk cara edit item jabutonnya kita raiin kita kecilin setelah itu pencet upper body pencet al kali lima dan pencet plus nah seperti ini kalian tinggal tunggu aja ya guys oke nah kuncinya tuh pencet tombol tombol al aja ya guys kalau kalian enggak pencet tombol al itu bakalan enggak bisa guys gak berhasil itulah nah terus kita ke pose mode riset look at motion speednya di nolin nah terus kita lanjut ke kara editnya si riri asli ya yang ini ya terus ke bagian pose modenya riri asli itu motion speednya di nolin nih riri asli nggak bisa berjalan berjalan ya guys bisa cuman motion speednya di nolin jadi nggak bakalan bisa gitu nah terus kalian tinggal kecilin aja ininya apa namanya upper bodynya kalau udah kalian tinggal tak aja riri palsu pencet carry tapi cepet-cepet pencet tak nah seperti inilah pencet karena edit pose mode riset pose kalian bisa atur ya guys nah ini kurang pas berarti nah ini guys udah deh terus kalau kalian mau tambah hiasan juga boleh nih aku mau tambah hiasan headband yang diberi warna biru terus kita atur deh nah ini aturnya bebas mau kayak aku atau mau kayak gimana-gimana bebas ya nah seperti ini ya guys nah guys ini aku udah atur ya guys tuh nanti jadinya kayak gini terus kalau udah kita tinggal pencet tombol silang ini ya terus karena edit pose mode motion speednya bisa kalian langsung kembalikan ke angka satu ya ke normal itu dengan cara riset motion speed yang ini nah udah deh nah gimana guys tutorialnya gampang banget kan guys segitu dulu guys untuk videonya tapi sebelum sebelum untuk video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys